selamat menikmati rekan-rekan berada serta dilancarkan usahanya untuk mencari rezeki di hari ini di video kali ini kawan channel cara dan solusi akan membagikan cara bagaimana merangkai kabel untuk mikro pun dengan hasil jernih tanpa dengung kawan di depan kita sudah ada alat-alatnya yaitu dua buah jack seperti ini kawan ya bisa dibeli di toko-toko elektronika dan satu roll kabel mikro pun stereo kawan jadi kawan bagaimana cara merangkainya saksikan terus videonya jangan di skip kawan ya karena nanti kawan-kawan bisa gagal paham serta jangan lupa untuk di like dan di subscribe kawan karena semua itu gratis dan insya Allah akan memberi berkah untuk kawan-kawan semua kita rangkai dulu kawan untuk kabelnya kawan ya untuk langkah yang pertama kawan kita kupas dulu untuk kabelnya kawan ya oke seperti ini kawan untuk tampilan dalamnya kawan ada tiga jalur putih merah dan ground kawan ya ini untuk kabel stereo seperti ini kawan ya ada tiga jalur kabel untuk yang mono cukup dua kawan kawan jadi yang ada ground kalau nggak sama putih ya sama merah kan ya oke untuk selanjutnya kita masukkan ini tutup jacknya kawan biasanya sering lupa ini kawan kalau tidak kita masukkan dulu biasanya lupa setelah kita solder disini baru teringat tutupnya belum kita masukkan kawan oke untuk yang jack ini kawan ini yang tengah nanti kita solder dengan kabel merah dan putih kawan ya jadi satu untuk yang pinggir ini kawan kita dapatkan yang kabel ground ini kawan ya kita solder dulu kawan ya setelah kita solder kawan hasilnya seperti ini kawan ya untuk kabel merah dan putih kita solder jadi satu disini untuk jalur tengah yang ini kawan ya dan yang ground kabel ground yang sudah sudah terlupa sini kawan ya kita solder nanti jalur yang ini kawan ya yang dapat body nanti kawan ya oke kita solder jack yang satunya ya kawan ya untuk kabel satunya kawan yang ujung satunya ini kita sambungkan dengan jack satunya kawan ya jangan lupa kita masukkan dulu untuk yang tutup ini kawan biar tidak lupa oke lalu kita lalu kita ambil dalamnya tuh kawan dengan mendorong ini dari sini kawan ya kita dorong oke kawan untuk pemasangannya kawan yang kabel merah ini kawan merah dan putih ini kita jadikan satu kita solder di pin 2 ini kawan ya ini ada nomornya ini satu dua tiga untuk merah dan putih ini kawan kabel yang merah putih kita solder jadi satu di pin 2 ini kawan ya ya seperti ini terlihat kawan ya nanti untuk kabel yang ground ini kita solder kan di pin 3 pin 2 pin 2 pin 1 dan ini kawan ground atau yang dapat body satunya kawan ya jadi 3 pin ini kita jadikan satu kita sambungkan ke kabel yang ground ini kawan untuk pin 2 kita solder di kabel merah dan putih kawan oke untuk biar mudah penyoldirannya kawan kabel yang ini kawan ya juga yang pin-pin ini kita kasih timah dulu kawan ya kita kasih timah dulu biar nanti solderannya mudah dan cepat kawan ya kita solder dulu kawan ya untuk untuk memudahkan penyoldiran kawan yang pin-pin ini kita rangkai dulu kan ya pin 3 1 dan ground ini kita rangkai dulu kita kasih kabel seperti ini biar penyoldirannya mudah kawan ya serta untuk pin-pinnya kita kasih timah dulu oke selanjutnya pin 2 ini kawan selanjutnya kita soldarkan di kabel merah dan putih dan putih oke kawan untuk yang kabel ground ini dapat pin yang kita satukan nanti kawan ya 3 pin yang kita satukan seperti ini jika kelihatan masih kurang kuat kita solder lagi kawan biar kuat biar nggak lepas nantikan ya oke udah kuat kawan ya sudah jadi kawan inilah rangkaian untuk kabel biar tidak dengung kawan intinya apa kawan saya tahu saya kasih tahu ya kawan ya intinya ada di ini kawan 3 sambungan ini kawan supaya tidak dengung apabila mic nya nanti dipegang kawan ya itu aja kawan oke kita masukkan ini ke cek ini kan ya kita lihat hasilnya kawan ya baik kawan untuk hasilnya seperti ini kawan kita cek dulu kawan ya untuk jalur-jalurnya apakah konslet atau kabelnya putus kita cek dulu pakai multitaster kawan ya di skala x1 kak baik kawan kita masukkan prog merah ataupun hitam sama saja di pin 2 kawan ya seperti ini lalu kita colokan ini di jalur yang tengah ini kawan ya oke oke hasilnya bagus kawan tanpa hambatan berarti sambungannya bagus kawan ya kita cek apakah konslet dengan jalur yang ground kawan seperti ini oke bagus kawan tidak ada konsletan atau tidak nyambung kawan jadi tidak konslet oke kita pindah ke jalur 1 kawan ya kita temer di sini oke bagus kita cek apakah konslet oke tidak konslet kan ya kita pindah lagi ke jalur pin 3 kawan ya kita cek oke nyambung bagus kawan kita cek apakah konslet oke aman kawan ya tidak konslet kita cek untuk jalur groundnya kawan ya nyambung ke pusian ya oke kita cek apakah konslet itu tidak oke tidak konslet ya kan karena jarum tidak bergerak ya bagus kan ya baik kawan hasilnya ini saya pastikan apabila dipakai untuk mic nyambung ke amplifir hasilnya bagus kawan tidak akan dengung kawan karena tadi rahasianya sudah saya sebutkan kawan ya baik itu saja video kali ini kawan terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton sampai habis jangan lupa berikan ini kawan dan subcribe nya kawan ya biar video di channel cara dan solusi semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk rekan-rekan semua terima kasih kawan semoga video ini bermanfaat dan tonton terus video-video dari channel cara dan solusi kawan karena channel cara dan solusi memberikan cara dengan nyata dan solusi dengan pasti sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya terima kasih 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 terima kasih